Intro Sebanyak 34 anggota paski beraka Bupaten Mandailing Natal dikukuhkan untuk pengibaran sang saka merah putih di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Pengukuhan ini digelar di Komplek Perkantoran Bupati pada Sabtu 14 Agustus lalu. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Ajemi Utami Nasution bertindak sebagai pembina dalam apel pengukuhan anggota paski beraka yang dihadiri oleh Forkopimda Mandailing Natal. Upacara pengukuhan ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik oleh peserta paski beraka maupun undangan yang hadir. Selain Forkopimda, acara ini turut dihadiri oleh keluarga para anggota paski beraka. Seleksi para anggota paski beraka ini sudah dilakukan sejak dua minggu terakhir. Anggota paski beraka diseleksi dari seluruh sekolah SMA dan SMK sederajat yang ada di Mandailing Natal. Dalam suasana pandemi, semua mata terjunjuk kepada paski beraka yang baru saja dikukuhkan. Jangan luntur semangatnya, malah itu motivasi. Saya dulu pengen sekali menjadi anggota paski beraka tapi belum ada rezeki. Itu adalah suatu motivasi untuk anak-anak kami yang baru dikukuhkan untuk menjadi lebih baik. Satu prestasi sudah ditangan. Setiap satu prestasi sudah ditangan itu selalu, untuk diri saya, selalu menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lain. Jadi terus maju, terus bermotivasi, tetap semangat untuk adik-adik, anak-anak paski beraka yang baru saja dikukuhkan. Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan beasiswa bagi anggota paski beraka yang memenuhi kriteria anggota paski beraka di tingkat nasional. Dari Mandailing Natal, Asrul Lubis melaporkan.